Kata Martin Luther King, kekuatan ilmiah kita hari ini, itu sebenarnya telah melampaui kekuatan spiritual kita. Kita mampu membuat peluru kendali, tapi kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi, kita bisa membuat peluru yang bisa kita kendalikan, padahal peluru itu kan sulit untuk dikendalikan, tapi kita bisa. Sayangnya, kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi, ini PR kita, maksudnya intelijensi, intelektual kita luar biasa, tapi emosi dan spiritual kita masih tidak secanggih intelekt kita. Ini kritiknya Martin Luther King. Ada lagi Charles Bukowski. Kata Bukowski, problem dunia masa kini itu adalah orang-orang pintarnya penuh keraguan, sementara yang bodoh penuh percaya diri. Ini masalah ini hari ini ya. Yang pintar-pintar itu ragu-ragu. Wah, saya ngomong gini, ini nanti manfaat apa anda, nanti menyinggung orang apa anda. Nah, akhirnya tidak ngomong-ngomong, sehingga pintar. Sehingga bodoh-bodoh ngomong. Terus, dengan pedenya apa, why this share? Nah, ini problem ya, problem dunia masa kini. Orang-orang pintarnya penuh keraguan, sementara orang-orang bodohnya penuh percaya diri. Harusnya yang pintar ya percaya diri, wong ada ilmunya. Yang bodoh yang ragu-ragu, aku ini tidak mengerti apa pantas ngomong. Tapi sekarang kebalik. Baik, ada lagi quotes, kalau ini filosof. Menurut saya menarik, Agustinus. Jadi, Tuhan seakan-akan tidak mengindahkan doa kita. Padahal dia selalu siap memberikan cahayanya kepada kita. Bukan cahaya yang terlihat, tetapi cahaya intelektual dan spiritual. Namun, kita tidak selalu siap untuk menerimanya. Karena kita menjauh dan mengabaikannya demi keinginan akan hal-hal yang sementara. Jadi, Tuhan itu sebenarnya siap dan telah memberikan kita anugrah-anugrah yang luar biasa. Tapi, sayangnya kita tidak siap. Kenapa tidak siap? Yang kita minta hal-hal yang biasa-biasa dan sepele. Sehingga apa? Wadah kita tidak cukup untuk menerima anugrah Tuhan yang luar biasa. Sehingga terus kita protes. Ya Allah, aku minta ini saja kalau tidak dikabulkan. Padahal Allah sudah memberi yang jauh lebih luar biasa daripada yang dia minta. Ini katanya Agustinus. Sayangnya, karena kita fokusnya pada hal-hal remeh yang kita minta. Sehingga anugrah Allah yang luar biasa itu meleset. Tidak bisa kita terima. Jadi, ini situasi kita, kata Agustinus. Ya Allah, semoga nanti saya kalau ujian mata kuliah ini nilainya ya minimal bilah ya Allah. Itu kan kekecil. Itu urusan sederhana sekali yang kita minta. Padahal Allah itu anugrahnya jauh lebih besar dari itu. Katanya Agustinus, cahaya intelektual, cahaya spiritual. Karena kita menyiapkan wadah yang sangat kecil, akhirnya anugrah Allah yang sangat besar tidak tertampung. Terus kita mengeluh, seolah-olah Allah tidak memberi apa-apa, tidak peduli sama kita. Nah, ini juga perlu kita renungkan. Jadi, titik renungannya terletak. Jangan-jangan ada sangat banyak anugrah dari Allah yang selama ini aku abaikan. Karena aku tidak punya wadahnya. Karena pintuku tertutup untuk itu. Karena aku tidak tahu Allah sudah memberi sedasyat itu. Nah, terakhir. Ini dari Roy Bennett. Kata dia mau smiling. Lebih banyaklah tersenyum. Jangan banyak khawatir takut. Lebih banyak kasih sayang. Jangan terlalu banyak memfonis, menjudge orang. Kemudian, banyak-banyaklah bersyukur. Kurangi stres. Perbanyak cinta. Kurangi kebencian. Ini kunci dari kecerdasan spiritual. Banyak senyum. Jangan terlalu banyak khawatir. Wajah yang khawatir itu kelihatan pasti. Kamu mengkhawatirkan masa depanmu, mengkhawatirkan kuliahmu, mengkhawatirkan saya. Nanti laku apa enggak ya Pak. Mengkhawatirkan. Lu itu mesti kelihatan di wajahmu. Mesti mengurangi senyummu. Perbanyak compassion. Kasih sayang. Lebih fokus pada aspek yang membuat kita sama. Kita sesama manusia. Sama-sama hidup saat ini. Sama-sama saling membutuhkan. Jangan melihat label-label yang berbeda sehingga memancing kita untuk memberi judgment. Memfonis orang. Banyak bersyukur. Jangan banyak stres. Terakhir banyak cinta dan kurangi kebencian. Ini nanti menurut saya jadi kunci-kunci besarnya. Dari kecerdasan spiritual. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk kecerdasan spiritual. Bahwa insya Allah minggu depan kita lengkapi dengan segala rupa kecerdasan yang lain. Kita masih ada banyak sekali kecerdasan kita kumpulkan di multiple intelligence. Kecerdasan majmuk. Yang semoga membuat kita tambah bersyukur. Karena ternyata Allah itu memang memberikan banyak sekali fasilitas-fasilitas luar biasa untuk kita manusia. Bukti betapa Allah mengistimewakan kita dan sangat sayang pada kita. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l-muwafiq. Wallahu'a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.